Halo, perkenalkan nama saya, saya Pulo, mahasiswa tugas akin dari program studi meteorologi ITB. Di sini saya akan mengwaparkan mengenai hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Kejadian Sistem Kontraktif di Wilayah Jawa Bagian Barang terhadap estimasi nilai alai redaktif faktor atau IRF. Padahal pembahasan pada kesempatan kali ini dibaiki ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang. Area Redaktif faktor atau IRF merupakan nilai rasio curah hujan wilayah untuk mengatasi keterbatasan data curah hujan secara spasial. Data pengamatan curah hujan secara spasial hanya mencakup area yang cukup kecil. Sehingga diperlukan suatu kerapatan stasiun pengamatan yang baik dalam menunjukkan suatu analisis meteorologi. Akan tetapi jumlah stasiun di Indonesia tidak sebagi dengan luas wilayahnya. Sehingga estimasi IRF perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan stasiun pengamatan tersebut. Penghitungan IRF bergantung pada kali istri curah hujan, di mana sosial sistem kontraktif di suatu wilayah dapat mempengaruhi nilai IRF. Pada penelitian Eger menyatakan bahwa nilai IRF awan kontraktif memiliki nilai selisih 20 hingga 30 persen dibandingkan awan setertif ohm. Oleh karena itu, pada penelitian ini, saya ingin melihat sejauh mana hubungan nilai estimasi IRF dengan kejadian sistem kontraktif di wilayah Jawa bagian barat. Pada penelitian ini, saya menggunakan data setelit GPR dari tahun 2000 hingga tahun 2019, di mana dalam perhitungan IRF saya menggunakan nilai curah hujan estri dengan nilai persentil 99,5. Berikut ini adalah contoh dari kerpa IRF, di mana sumbu X merupakan area dengan satuan grid dan nilai 1 grid, yang punya luasan area yang kurang lebih 100 km persegi, dan sumbu Y merupakan nilai IRF-nya itu sendiri. IRF merupakan curah hujan ataratan nilainya, dibagi dengan nilai maksimumnya, di mana nilai IRF pada grid 1G merupakan nilai curah hujan ataratan wilayah di 1 grid, dibagi dengan nilai maksimumnya, atau dengan nilai-nilainya sendiri. Sehingga, nilai IRF pada grid 1 selalu menghasilkan nilai 1. Sedangkan, untuk nilai IRF di 4 grid, berupakan nilai curah hujan ataratan wilayah di 4 grid, dibagi dengan nilai maksimumnya di 4 grid tersebut. Dan seterusnya, untuk grid 9 hingga ke 49. Sehingga, membentuk kurah IRF untuk titik pusat di grid 1. Selanjutnya, merupakan nilai IRF untuk beberapa durasi hujan, di mana pada bagian ini terlihat bahwa nilai IRF meningkat seiring dengan meningkatnya durasi hujan. Hal tersebut dikarenakan curah hujan yang terjadi dengan durasi yang pendek, cenderung terjadi dengan cakupan wilayah yang kecil, sehingga rasio tinggi hujan atau nilai IRF antar grid akan bernilai kecil, dan sebaliknya untuk durasi hujan yang lama. Selanjutnya, saya melakukan simplifikasi atau penyederhanaan terhadap kurpa IRF, dimana penyederhanaan ini mengikuti apa yang dilakukan pada penelitian ini, dengan membentuk suatu persamaan kurpa eksponensial sederhana, sehingga menghasilkan nilai indeks atau pangsa antar A dan indeks B, dimana dari kedua indeks tersebut, indeks A memiliki pengaruh yang signifikan dan terbatasnya kurpa IRF, sehingga saya melakukan plot indeks A secara spasial yang kemudian diopelai dengan hasil penyederhana di draus, dimana pada wilayah kotak merah di sini, terkonfirmasi 81 persen kejadian FCS untuk tipe FCS menyebabkan terjadinya hujan. Berikut ini adalah plot indeks A untuk durasi hujan kurang dari 12 jam. Wilayah yang memiliki indeks A yang rendah mengakibatkan, berupa IRF yang terbentuk di wilayah tersebut akan semakin mendekati nilai 1, hal tersebut mengindikasikan hujan yang terjadi secara meratangi wilayah tersebut, terlihat secara spasial untuk durasi hujan kurang dari 12 jam, yang memiliki nilai indeks A yang rendah berada di wilayah periangan timur, serta sesuai dengan hasil penelitian ke draus. Hal tersebut berhubungan dengan durasi lama hidup dari sistem kompetifnya, dimana rata-rata durasi lama hidup MCS untuk tipe BCS di Pulau Jawa sebesar 11,43 jam, sehingga indeks A yang rendah untuk durasi hujan kurang dari 12 jam, yang hampir mirip untuk masing-masing durasi hujan di wilayah periangan timur, mengakibatkan, berupa IRF untuk durasi hujan kurang dari 12 jam, tidak memiliki perbedaan yang signifikan, jika renakan masih dalam satu sistem kompetif yang sama. Sedangkan, untuk durasi hujan lebih dari 12 jam, yang memiliki nilai indeks A yang rendah berada di wilayah Banten dan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan wilayah yang memiliki prekuensi kejadian sistem kompetif skala meso yang tinggi untuk durasi hujan lebih dari 12 jam berada di wilayah laut, berdasarkan penelitian Chris Midiato tahun 2018, sehingga untuk wilayah Banten yang secara geografis, memiliki jarak yang tidak jauh dengan garis pantai, mengakibatkan curang hujan lebih dari 12 jam banyak terjadi di wilayah tersebut. Durasi lama hidup sistem kompetif mengakibatkan terbentuk suatu pola dari nilai IRF, di mana dalam menentukan suatu nilai IRF di wilayah Jawa Bagian Barat, cukup melihat nilai IRF untuk durasi hujan kurang dari 12 jam dan lebih dari 12 jam. Karena rata-rata durasi hidup sistem kompetif sekitar 12 jam, dan untuk sistem kompetif dengan durasi lebih dari 12 jam, cenderung lebih banyak terjadi di wilayah laut dibandingkan wilayah darat. Oleh karena itu, pada kedua durasi tersebut, kecenderungan memiliki nilai IRF yang berbeda untuk setiap gelayannya. Sehingga, pada penelitian ini saya mempunyai kesimpulan. Kurpa IRF di Pulau Jawa Bagian Barat dipengaruhi oleh durasi lama hidup sistem kompetif, sehingga dalam membentuk kurpa IRF dapat dibentuk dari durasi hujan kurang dari 12 jam, dan durasi hujan lebih dari 12 jam. Berdasarkan hasil simplifikasi, terlihat makwa nilai IRF yang tinggi untuk durasi hujan lebih kurang dari 12 jam berada di wilayah keriangan timur, dan nilai IRF yang tinggi untuk durasi hujan lebih dari 12 jam berada di wilayah bantan. Sekian pemamparan hasil tugas akhir dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.